Hukum Sobat Kangjek, sehat selalu dan tambah sukses Amin, channel Kangjek, pembahas perbaikan sepatu Makanya tonton terus dah simak video-videonya Agar paham caranya dan bisa dipraktika Nah di video kali ini, Kangjek akan ngasih tips ya Cara ngesel sepatu yang baik dan benar ya Ini khusus buat pemula ya Biar nanti ngerti cara ngeselnya Oke Sobat Kangjek, sepatu Jangan lupa subscribe ya Komen-komen dan kalian bilang kita ya Yuk kita mulai aja yuk Kita lanjut ya Sekarang sobatu yang baik dan benar itu gimana ya Buat pemula Jadi ini contohnya ya Kalau model sepatu hak apa soalnya tinggi gini Ini yang baik itu jahitnya itu dari pinggir ya Kecuali kalau yang soalnya tipis ya Kalau yang tipis bolehlah dari bawah ya Jadi harus kita bisa mendodakan ya Dimana caranya yang baik yang tepat ya Atau yang benar itu pas kita lagi mau jahit ya Kalau soalnya tipis jahitnya dari samping atau dari pinggir itu otomatis sobek gak bisa ya Jadi kita yang baik itu yang benar itu jahitnya dari bawah ya Tapi kalau model jahit sol yang tinggi gini Ini otomatis ngejahitnya dari pinggir ya Jadi cara ngesel yang baik itu Lihatlah cara yang kita bahan yang kita jahit ya Atau sepatu yang kita jahit modelnya gimana ya Jadi jangan asal-asalan ya Kalau misalnya model sepatu ini nih Ini kan lepas nih Ini kan lepas nih Kalau ini dijahit dari bawah ini tetap aja disininya melekat Kalau ini dijahit misalnya dari sini ya Dari bawah sini Pasti ininya tetap terbuka ya Tetap lepas ya Jadi kalau ngesel yang baik itu Berarti harus dari pinggir sini ya Itulah akan ngegnasi tipis aja ya Ini gak lama ya Mudah-mudahan berpampasan ya Cara sepele ini ya Jadi menjahit yang baik itu atau yang benar itu Lihat model sepatunya gimana ya Kalau sol sepatunya ini tinggi Otomatis yang baik yang benar itu jahitnya dari pinggir Pokoknya kalau dari bawah Tetap ya ininya tetap terbuka Kalau model sol tinggi ya Tapi kalau sol tipis Ininya tipis Itu baru dari bawah ya Gak boleh dari pinggir Nih akan jek selalu ngasih tip ya Ngasih pengalaman ya Gimana sih cara ngesel yang baik Jadi Gimana sepatunya ya Nah Disini sepatunya solnya tipis Nah itu jahitannya itu harus dari bawah Tapi kalau tebal gini ya Tebal gini harus dari pinggir nih Soalnya kalau dari bawah tetap aja ininya terbuka Jadi ngejahitnya harus dari pinggir sini ya Ya Cara jahitnya kan udah tau ya Disini saya akan ngejek kasih saran aja ya Biar gak bingung buat pemula ya Jadi cara jahit yang baik yang benar itu Tergantung model Soh sepatunya Kalau model sepatunya tinggi Otomatis ngejahitnya dari pinggir ya Kalau tipis dari bawah itu Solusinya ya Itu cara yang baik akan jahit jelaskan Oke Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat Bisa diperlakukan di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax